Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pokoknya dimanapun kalian berada di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari Dalam rangka kegiatan pameran tahun 2020 dengan judul reministensi dari Aperensia Kita akan menyelenggarakan workshop sebagai rakaian dari acara pameran Dan workshop kali ini adalah workshop cetak tinggi Jadi kenalin, ini berdua adalah bintang tamu spesial kita Kenalin, siapa? Saya Pahri Angkare, saya Felisandra Pilih nomor 2 Jadi guys, cetak tinggi itu adalah metode yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dulu Sebelum adanya teknologi cetak-mencetak, percetakan, fotokopi, dan sebagainya Jadi mereka menggunakan teknik cetak tinggi Dimana teknik cetak tinggi itu adalah proses pemindahan objek dari suatu benda ke benda lainnya Atau benda datar yang akan menjadi, apa ya? Apa disebutnya itu, Teh? Media Jadi media hasilnya Nah, cetak tinggi itu ada beberapa jenis Cetak tinggi terdapat beberapa variasi Jadi salah satunya cukil pada permukaan kayu Atau bisa disebut woodcut Terus cukil pada permukaan karet, linolume, atau bisa disebut linocut Dan ada juga cukil pada permukaan metal yang disebut metal cut Ya, untuk kali ini kita nggak pakai tiga diantara itu guys Kita pakai materi yang lain Itu yang karena kopi Oh iya Karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini juga Jadi kita pakai Alat dan bahan seadanya Yang ada di rumah Yang bisa kita temukan dengan mudah gitu Ayo dijelasin adek apa alat dan bahannya Alat dan bahannya Yang kita gunakan Oh iya Jadi kita pakai sayuran ya Atau vegetable Dan tekniknya vegetable cut Apa sih ini? Gana, gambar Walu 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 Indonesia Walu Walu Benar, tak? Terus ada Labu siam Portal Terus ada Kentang 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 Ya Pemilihan sayurannya Berdasarkan sayuran yang memiliki tekstur yang keras Jadi Dia padat Jadi mudah untuk dibentuk Gitu Yang lainnya? Dan Alat Alat yang digunakan Seperti kuas Kaster Pensil Terus ada palet Sama cet akrilik Dan sendok Sama talenan juga Oke Ini sendok Kalau butuh bisa dipakai Kalau enggak juga Gak apa-apa Sama sarung tangan guys Daripada negus tangan kita Belepotan kan ya Jadi harus pakai sarung tangan Oke Sekarang kita mulai aja Silahkan Pertama kita tentu polanya nih ya Potong dulu Si Sayurnya Bebas Melobak Mau Ini labu siam Mau Wortel Mau kentang Bebas Dipotong jadi dua Pokoknya Terserah kalian Yang penting nanti gampang untuk Mengaplikasikannya guys Kecil lagi Potong Kenteng Miring kan Yang kedua Kalian bebas Mau bikin bentuk apa aja Kalau mau bikin sketsa dulu Boleh Di kertas Bikin dulu jangan Bikin guys Kertas Kita bikin dulu sketsa ya Lupa Kita bikin ikan Oke Dan bulat Kirip 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 Langsung aja Pakai cutter Mengikuti Contoh yang disini Jadi biar gampang gitu Ada potokannya Sebenarnya ini udah mirip ikan gak sih Kentang Bikin ikan Bikin ikan Jod ini gak direkam insert secara deket gitu Jod Ini Oke Jadi bikin Ekor Hati-hati Cutter ini kan Apa sih seket guys Ekor Ini tekniknya kayak Cukil gitu Mencukil Jadi kita menghilangkan Bagian paling atas Dari si Kentangnya Sehingga membuat Sebuah Objek Dan Setelah bikin objek Jadinya bakalan kayak gini Kira-kira ya Setelah melalui proses yang tadi Disini tuh Kan jadi ada dua Apa ya Dua bagian guys Bagian yang paling terluar Sama ada bagian dalam Nah Bagian yang di dalam ini Disebutnya adalah bagian negatif Karena Dia itu bagian yang tidak terkena oleh tinta Ataupun Cat Mau itu akrilik Cat poster Cat tembok Cat tembok Buat Kalau kalian mau pake ini Buat ditembok Bisa pake cat tembok Berarti Nanti gitu mas Oke Nah Si bagian yang terluar ini Disebutnya bagian positif Karena dia yang akan menghantarkan tinta Dari sini Ke si kertas Jadi nanti Si objeknya dihantarkan oleh Si bagian positif ini yang atas Tahap lanjutnya Adalah proses Pewarnaan Bagian positifnya Nih kamu Dimana Di tengah Tidak boleh kamu disitu Wah Kertas Siapin kertas Siapin kertas Siapin palet Dan kuas Yang tadi sudah disediakan Ini kamu aja Tuh yang warnanya Warnanya bebas Kalian mau pilih warna apa Tergantung si objek yang bakalan kalian bikin Tergantung si pola nanti Yang kalian bikin mau jadi kayak apa Warnanya biru Warnanya biru Karena ini adalah Ikan laut Di laut dalam Jadi warnanya biru Gak apa-apa Pakai catnya juga Gak usah Gak usah pelit-pelit Selain Kita bisa bikin optik lain juga Di sayur-sayuran yang lain Kayak ini Sudah bikin optik bintang Di langit Di wortel Ketawa Ya Pakai warna biru Gimana atau Merah-merah Ini merah Ini cuma ungu Ah Pastikan kalian bisa bedain Warna merah Mana Ungu mana Oke Setelah catnya Di aplikasikan Kalian tinggal Di Apa namanya Pindahkan Atau ditransfer Objeknya Ke si kertas Polanya Bebas Dibuat secantik mungkin Iya Kayak bikin Patterning gitu Diangkat Bismillahirrahmanirrahim Doain guys Bukan hiu Coba upload yang lain Iya Ganti kartu Gak salah Di mana Di tengahnya Oke Itu Wow Tidak sempurna Gak apa-apa Tahu Nih Tangannya kayak gini Ini Percobaan pertama Lumayan lah ya Beli bed Beli bed Tangannya Oke Sekarang kita coba Percobaan kedua Isian Satu objek Aja di tengah Untuk Bismillahirrahmanirrahim Ditekan Agar Objek yang Ter-transfernya Sempurna Sempurna Gak salah lama-lama Iya Gak di tengah Gak boleh ya Nah ini Hebat Sempurna Sempurna Nempel Oh Mengaju Berarti tadi Oke guys Jadi ini Percobaan ketiga Kita bikin Bikin objeknya Satu Di tengah Atau Di tengah Apa Dicebutnya Center Oke Kita buka Bener gak ya Takut Takut gagal Gak apa-apa lah ya guys Wow Nah Jadi Usahakan Setelah Setelah kalian Pakai Sekali Buat menentuk objek Si ininya Dibersihin dulu guys Biar nanti Lalu tepat ke dua kali Ketiga kali Ke empat kali Hasilnya tuh Bakalan Rapis gitu Ya Menurut aku Setelah Kalian selesai Membuat Objek ini Ya Kalian jadi bisa Bisa masukin ini Ke Terbang Ke frame Atau Ya Bingkai Jadi bisa kalian Pajang gitu Kan lucu Lucu banget Terbang Terbang babam jadi guys jadi ini hasilnya kalian bisa jadiin pajangan atau kalian bisa mungkin bikin objeknya yang lebih lebih lucu lebih bagus lagi lebih estetik Oke besok nah oke jadi ini hasilnya dari percobaan kita tadi semoga kalian bisa cobain di rumah ya dengan hasil yang lebih bagus lagi lebih rapih lagi dan jangan lupa buat di update di upload di story Instagram kalian terus tag juga Instagramnya Aferencia apa namanya at Aferencia underscore ayah kamu rasa nggak apal parah guys nah jangan lupa di tag ig-nya Aferencia terus juga kasih hashtag eh apa sih namanya cetak tinggi workshop dan juga hashtag reminiscensi exhibition Oke jadi kalau kalian udah ngetag nanti kita bakalan pilih salah salah dua dari kalian yang bakal kita pilih sebagai pemenang dan akan dapat merchandise atau giveaway dari kita pokoknya ada deh hadiahnya Oke jangan lupa ya ditek-ditek-ditek-ditek-ditek hashtag juga hashtagnya jangan lupa reminiscensi exhibition Aferencia workshop kita tinggi guys sekian dari kita bertiga terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih juga sudah menjadi partisipasi terima kasih juga sudah berpartisipasi di acara workshop kali ini terima kasih selamat menikmati